Setelah perang Baratayuda telah berakhir, Yudhistira anak tertua dari Pandu melaksanakan upacara Tarpana, di mana bertujuan untuk memuliakan jiwa para prajurit dan para kesatria yang telah gugur di medan perang Kuru Setra. Yudhistira kemudian diangkat menjadi raja di kerajaan Hastinapura dan sekaligus menjadi raja di kerajaan Indra Prastha. Setelah upacara Tarpana selesai, selanjutnya untuk menegakkan kembali aturan Dharma di seluruh wilayah Arya, Raja Yudhistira menelenggarakan upacara Aswa Medayatnya, yang sekaligus juga sebagai pengakuan atas wilayah-wilayah yang telah ditaklukannya. Setelah permulaan zaman Kali Yuga, yang didahuluinya dengan kembalinya Sri Krishna ke Waikunta, Raja Yudhistira meletakkan jabatannya dan mengangkat Parikesit, yaitu cucu dari Arjuna yang merupakan satu-satunya keturunan pewaris tahta dari dinasti Kuru yang masih tersisa menjadi raja di Hastinapura. Dengan tidak lagi memerintah kerajaan, atas petunjuk dari resi bagawan biasa, Yudhistira memutuskan untuk meninggalkan kerajaan beserta harta dan kekuasaannya, untuk melanjutkan perjalanan terakhirnya mengelilingi Batara Warsa hingga menuju puncak Himalaya. Keempat saudara Yudhistira, yaitu Bhima, Arjuna, Nakula, dan Sadewa, juga ikut melaksanakan perjalanan suci tersebut, yang disertai pula oleh Dewi Drupadi. Sebelum meninggalkan kerajaan Hastinapura, para Pandawa melepas semua kendangan yang pernah terjadi di ruang sidang istana tersebut. Dan setelah itu, mereka pun bergegas meninggalkan kerajaan Hastinapura dan menjalankan perjalanan suci mereka. Dalam perjalanan suci itu, sesampainya mereka di kaki gunung Himalaya, Yudhistira bertemu dengan seekor anjing hitam yang terus mengikutinya kemanapun dia pergi. Awalnya, anjing hitam itu hendak diusir oleh adiknya. Tetapi, karena melihat anjing tersebut patuh kepada Yudhistira, dan juga memiliki tenaga yang kuat meski dalam kondisi tubuh yang kurus, Yudhistira akhirnya memutuskan dan membiarkan anjing tersebut ikut bersama mereka. Di tengah perjalanan para Pandawa menuju puncak Himalaya, mereka dihadang oleh Dewa Siwa, yang meminta Arjuna untuk menyerahkan kembali senjata gandiwa beserta tempat anak panah yang isinya tidak pernah habis, dan sekaligus juga senjata keempat para Pandawa lainnya kepada Dewa Siwa. Dengan penuh rasa hormat, para Pandawa menyerahkan senjata suci tersebut kepada Dewa Siwa, dan sekaligus itu menandakan kalau tugasnya sudah berakhir di jaman Dua Pari Yuga. Setelah mereka menyerahkan senjata tersebut, seketika itu pula Dewa Siwa meninggalkan para Pandawa. Sebelum para Pandawa sampai di puncak Himalaya, di tengah perjalanan saat menaiki bebatuan yang terjal, Dewi Drupadi pun terjatuh. Badannya begitu lemah, dia tidak sanggup melanjutkan perjalanan, dan akhirnya Dewi Drupadi meninggal karena terjatuh di jurang yang sangat dalam. Dengan diselimuti perasaan yang sangat sedih, para Pandawa melanjutkan perjalanan mereka. Di tengah perjalanan, Nakula melihat sebuah bunga yang sangat indah, dan dia ingin mengambilnya. Namun, para saudaranya mengingatkan agar tidak melakukannya, karena medan di sana sangat curang. Tapi, dia tetap melakukannya, dan benar saja, saat hendak mengambil bunga, dia pun terjatuh ke dalam jurang yang sangat dalam. Yudhistira pun hanya bisa menghala nafas saat menyaksikan Nakula meninggal. Setelah Nakula meninggal, kemudian disusul oleh Sadewa, yang juga menghembuskan nafas terakhirnya, sebelum mencapai puncak Himalaya. Masih di dalam perjalanan, Arjuna yang dilanda kesedihan yang mendalam, berjalan sempoyongan dan uring-uringan, terasa sangat kelalahan berat, dan lalu berkata kepada kakaknya Bima dan Yudhistira, untuk melanjutkan perjalanan tanpa dirinya. Namun, akhirnya Arjuna pun gugur di sana, sebelum mencapai puncak Himalaya. Kini, yang tersisa tinggal Yudhistira, Bima dan anjing yang setia mengikuti mereka, dalam perjalanannya. Hingga, di tengah perjalanan mereka, Bima terprosok ke dalam kubangan Kawah, dan dia pun berkata, bahwa dia sudah tidak sanggup melanjutkan perjalanan itu. Karena Bima sudah tidak sanggup bertahan lagi, akhirnya Bima pun wafat menyusul saudara-saudaranya dan istrinya Nrupadi. Yudhistira kini hanya beserta anjing setianya pun melanjutkan perjalanannya. Di saat dia melihat ke arah atas, nampak puncak gunung Himalaya yang disinari matahari. Dengan mempercepat langkahnya, maka sampailah Yudhistira di puncak gunung Himalaya. Saat dia mencapai puncak gunung Himalaya, langit seolah terpelah. Di saat itu pula, Dewa Yama muncul dengan kereta kencananya, di mana beliau datang untuk menjemput Yudhistira dan mengajaknya menuju surga Loka. Ketika Yudhistira akan ikut dengan Dewa Yama, dia pun memohon agar anjing kesayangannya itu juga bisa dibawa ke surga. Namun, Dewa Yama berkata, bahwa seekor anjing tidak bisa ikut ke surga. Yudhistira pun merasa sangat sedih, dan berkata kalau dia tidak akan pergi, karena setelah dia ditinggalkan istri dan adik-adiknya karena meninggal, hanya anjing ini yang setia menemaninya hingga sampai pada puncak Himalaya. Apabila dia pergi ke surga dan meninggalkan anjing tersebut, Yudhistira pun berkata, manusia macam apa aku ini? Dewa Yama pun takjub dengan kata-kata Yudhistira dan menunjukkan rasa hormat atas pemulihaan jiwanya tersebut. Namun, saat yang bersamaan, anjing hitam tersebut berubah wujud menjadi Dewa Yama itu sendiri. Dewa pun memuji Yudhistira dan akhirnya bersama-sama menuju suarga Loka. Dikisahkan setelah sampainya Yudhistira di suarga Loka, Yudhistira pun terkejut melihat para Korawa dan Sang Kuni sedang berpesta fora di surga. Dewa Yama pun berkata, bahwa para Korawa masuk surga karena mereka telah membela tanah air mereka. Yudhistira pun bertanya kepada Dewa Yama, dimanakah istri dan saudaranya? Dewa Yama pun mengajak Yudhistira ke neraka, dimana Dewi Drupadi dan saudaranya beserta kakak tertua dari Pandawa yaitu karena disiksa di neraka karena dosa-dosa mereka. Terpangpang pemandangan neraka yang disertai suara yang menyayat hati dan dihiasi darah kental membuat Yudhistira menjadi ngeri. Yudhistira pun ingin kabur dari neraka. Namun, karena keteguhan hati dan kesetiaannya, lalu Yudhistira berkata kalau dia ingin tinggal di neraka bersama istri berserta saudara-saudaranya. Karena, apalah arti sebuah surga apabila saudara dan semua orang-orang yang dia cintai tidak bersamanya. Dewa Yama menghormati ketulisan hati Yudhistira yang tetap pada pendiriannya yang setia kepada kebenaran. Kejadian yang dialami Yudhistira sesungguhnya adalah untuk menguji kejujuran dan kesetiaan Yudhistira terhadap Dharma dan sesaat Yudhistira berada di neraka adalah sebagai penebusan dosa di mana saat itu dia pernah berbohong atas kematian Aswatama kepada Guru Drona. Sesaat itu pula, suasana neraka berubah menjadi surga. Dan begitu pula sebaliknya, surga berubah menjadi neraka. Yudhistira pun akhirnya berkumpul dengan semua saudara dan orang-orang yang dia cintai. Sedangkan, para Kurawa dan Sangkuni kini bersiap menerima hukuman mereka atas dosa-dosa yang dilakukan semasa hidupnya di neraka.